dan efek dari perbuatan zina banyak orang menganggap zina kan bisa taubat habis taubat kan selesai pintu taubat kan belum tertutup lagi ini perlu diluruskan saya kutip dari fetawa Azhar 10 halaman 92 jemhurul fuqaha menurut mayoritas ahli fiqih zina la yusbit bihinasabul walad anak yang lahir dari perbuatan zina tak dapat dinisbatkan ke bapaknya menikah dari hasil perbuatan zina namanya MBA married by accident 3 bulan hamil lalu nikah setelah nikah 6 bulan lahir ternyata bukan padi saja yang instan dulu padi setahun sekali panen sekarang bisa 2 kali ternyata manusia pun bisa juga instan 6 bulan lahir ternyata DP nya sebelum akad nikah nah lalu lahirlah anak dinisbatkan anak itu ke bapaknya menurut jemhur ulama tak boleh kenapa? karena itu bukan anak dia lalu orang mengatakan ini anak saya saya sudah bawa ke Singapura tes DNA DNA kami sama dalam Islam DNA tak menetapkan nasab nasab itu ditetapkan berdasarkan akad nikah aku terima nikah si bulan binti fulan dengan mahar sekian tunai itulah yang menyebabkan nikah itu sah bukan karena nasab disebab itu lahir anak tak boleh dinisbatkan ke dia lalu kemudian malu kalau tak dinisbatkan karena aslinya dinisbatkan dia ke Abdullah fulan siapa namanya? Fatimah Fatimah binti Abdullah anak hamba Allah yang penting pakai salah satu aslinya Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Ghafur asal jangan Abdul Sawman bukan dia yang kedua kalau anak itu lahir perempuan nanti umur 20-25 dia mau menikah siapa walinya? banyak orang berani mewalikan diwalikannya anak itu karena dia anggap anak dia maka perzinahan tak dapat menetapkan nasab itu bukan anak dia siapa yang mestinya mewalikan man la asultanu waliyun man la waliyalahu sultan wali hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali oleh sebab itu dua kesalahan dia pertama karena mau buat aktif dinisbatkannya anak itu kedua yang kedua dibuatkan pula perwaliannya dia yang mewalikan maka seumur hidup dalam kesalahan dimana pokok pangkal kesalahan ini dari sati zina jadi zina bukan hal sepele dia akan turun temurun akan mengalir akan berjangkit kepada generasi yang berikutnya maka berdasarkan ini sampai-sampai na'uzubillah saya ketika membaca ini na'uzubillah apa kata dia si laki-laki yang berzinah dengan perempuan itu lalu perempuan itu melahirkan anak nanti setelah 20 tahun dia boleh menikah dengan anaknya bayangkan oleh sebab itu maka perzinahan bukan hal sepele karena dia dampak berefek kepada kehidupan yang selanjutnya kita sudah bertobat tobat nasuhah lalu hati bersih datang orang minat anak gadis kita kita mau nikahkan dia kita mau nengok dia bersanding kita mau bahagia bersama dia tapi hukum melarang oleh sebab itu orang yang berzinah maka sungguhnya dia sedang menanamkan satu ranjau bom waktu yang sampai masanya akan meledak dan dia meledakkan dirinya sendiri kalau orang meledakkan dirinya di Palestina mati syahid tapi kalau model begini mati konyol oleh sebab itu kalau ada niat mau berzinah pikirlah sekali lagi terima kasih